Pada ngel 8, saksi ini sudah mengetahui ada tembak-menembak. Bahkan semalaman sampai di kantor, pada saat itu juga sudah diinvestigasi dari Polresel. Pertanyaan saya, kenapa saksi memerintahkan saudara Acai untuk menyisir CCTV? Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa anggota saya tidak ada. Semuanya berangkat ke Semarang. Satu Biro Paminal? Dua per tiga kekuatan, yang tersisa cuma satu unit, yang dipimpin itu saat itu ada. Kemudian sisanya itu adalah PNS Staf. Oke, dari Paminal tidak ada. Boleh memerintahkan selain di luar Paminal? Sesuai sepin kan dibunyikan, ternyanyakan oleh rekan saudara. Saksi tadi menyebutkan bahwa saksi pernah bekerja sama secara kolaboratif dengan saksi, dengan Ari Cahya. Itu maksudnya bagaimana? Di dalam pelaksanaan tugas-tugas yang sifat itu gabungan, dikerja sama, sering dilaksanakan. Baik. Lintas divisi ya. Pernah ya di satu unit, satu kesatuan, Sumpadan ya pasti ketemu-ketemu ya. Siang. Pernah ketemu seluruhnya di mana dengan siapa? Ari Cahya. Ari Cahya. Ari Cahya. Saya kenal yang sebutkan ketiga dinas di Polda Metro Jaya di Kaposek, Kelapa Gading. Ya. Baik. Tanggal 10 itu kan saksi melaporkan kepada Pak FS ya. Mengenai DVR CCTV sudah diamankan dan diteruskan kepada penyidik. Itu saksi mendapatkan nisi tersebut dari siapa? Jadi saya melaporkan sudah dilaksanakan Bang untuk cek dan amankan CCTV dan sudah dikoordinasikan kepada penyidik. Itu laporan dari Agus, Nur Patria. Oke. Sudah diteruskan ke penyidik ini artinya? Sudah dikoordinasikan dengan penyidik. Sudah dikoordinasikan. Bukan diteruskan, sudah dikoordinasikan dengan penyidik. Koordinasikan. Tidak disebutnya, sudah diserahkan, bukan? Bukan, sudah dikoordinasikan dengan penyidik. Itu saja. Atas laporan? Artinya masih dipegang oleh peminat. Kan yang melaksanakan dutupan dari penyidik peminat. Yang pada saat itu kan ada anak buahnya Ari Cahaya itu. Seperti itu. Kan untuk apa? Yang saya sampaikan kan tidak ada anggota minta bantuan supaya itu segera dikoordinasikan dengan penyidik.